Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membongkar jenis anturium ini yang sudah penuh akarnya dan sudah naik ke atas kita bongkar hari ini untuk memperbanyak dan mempercantiknya baiklah hari ini kita akan mulai dengan tutorial pembongkaran jenis anturium Bismillahirrahmanirrahim akarnya sudah tenuh dan sudah bersemut kita bongkar sekarang kita ganti medianya supaya lebih segar banyak kali semut terpaksa kita ganti medianya ini terpaksa kita bongkar karena banyak kali semut makanya pertumbuhannya lambat jadi kita cuci dulu supaya semutnya pun hilang kita ganti media semuanya ini terpaksa kita cuci karena banyak kali semutnya kita cuci semuanya kita bersihkan akar-akarnya selesai setelah proses pencucian kita belah menjadi kita lihat berapa kita belah menjadi dua bismillahirrahmanirrahim nah ini dia dapat satu berarti kita dapat dua bagian yang satu lagi biar utuh biar rimbun proses selanjutnya kita siapkan media media tanam kita simpan dulu media tanam yang kita masukkan media tanamnya setengah aja dulu prosesnya seperti ini kita ganti potnya terlalu kecil kita ganti yang besar kita tambahkan medianya secukupnya aja seperti ini kira-kira tambahkan medianya lagi supaya lebih teratur letaknya kita tambahkan median tidak perlu ditukkan tambahkan aja kita cantik dan segar mudah-mudahan jangan bersemuk lagi ya sampai tertutup akar-akarnya semua cantik lagi setelah selesai kita selesai satu pot selanjutnya kita siapkan media untuk satu pot lagi anakannya kira-kira seperti ini tinggal kita tambahkan media sedikit lagi ini lepas ke sarapan kira-kira setiki ini supaya akarnya jangan cepat-cepat naik ke atas tinggal kita tutup medianya tinggal kita tutup medianya ini cantik sampai penuh seperti ini yang tak sekali selesai untuk dua pot ini yang udah jadi seperti ini sudah berbunga mudah-mudahan ini ikut berbunga juga selanjutnya selanjutnya proses penyiraman kita siram pakai gembor boleh kita siram dengan apa aja boleh seperti ini selesai penyiramannya selanjutnya setelah kita siram penempatannya harus di tempat yang keduh supaya daunnya tetap cantik tidak hamus kalau kita tempatkan di tempat yang full matahari daunnya akan seperti ini tidak segar setelah kita tempatkan di tempat yang benar-benar aman dari sinar matahari perbunuhnya cuma sinar matahari pagi setelah itu kita tempatkan di tempat yang sebulan bisa keluar bunga seperti ini demikian tutorial kita hari ini tentang permukaran jenis anturium mudah-mudahan ke depan ada jenis-jenis yang lainnya yang akan kita bahas di tutorial kita di channel kita jangan lupa like and subscribe demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih